Informasi lainnya pemirsa, hingga saat ini kasus dugaan korupsi dana subsidi perumda tirta pengabuan masih terus berproses serta dalam proses audit PPKRI. Hal ini dibenarkan langsung Kasipitsus Kejari Tanja Jambung Barat, Sudarmanto. Hingga saat ini Kejari Tanja Barat belum menetapkan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi dana subsidi pilih perumda tirta pengabuan Kuala Tunggal. Terkait hal ini Kasipitsus Kejari Tanja Barat, Sudarmanto menyebutkan bahwasannya proses pendalaman hingga penetapan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi dana subsidi masih berproses cukup panjang. Sebab hingga saat ini pihak masih menunggu hasil audit dari PPKRI. Karena hasil audit belum selesai dilakukan PPKRI, karena audit yang dilakukan PPKRI telah internal auditor utama investigasi. Harapan bersama audit PPKRI segera tuntas sehingga dapat proses penetapan tersangka oleh pihak Kejari. Mereka sedang melakukan telah internal di auditor utama investigasi. Proses penetapan tersangka belum dapat dilakukan karena harus melengkapi alat bukti yang sah, salah satunya melakukan perhitungan kerugian negara, karena PPKRI masih melakukan perhitungan kerugian negara. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.